12.00 sampai 20.00 tubuh apa? siap, cerna, berat disinilah makan siang juga makan malam di jam-jam ini makan siang terbaik jam 1 jam 12 sudah oke, makan malam para sohabat sebagainya makan malamnya kapan? sebelum maghrib, disebutkan dalam riwayat ada yang antara maghrib dan isya kalau makan malam setelah salat isya, diusahakan di bawah jam 8, ingat saya gak bilang sunnah, karena orang mengatakan sunnah butuh dalil khusus, jangan biasa makan malam di atas jam 9, pencernaan anda sedang istirahat, jadi gak sempurna kalau anda makan banyak lagi, di atas jam 9 apa yang terjadi? makanan gak dicerna dan terjadi pembusukan diusus pagi-pagi perut kembung, pagi-pagi badan meriah, ternyata apa? ada pembusukan diusus, mau siang dan malam menu siang saling berganti dengan malam silahkan, yang jelas ada panas ada dingin, misalkan anda makan nasi, pasangannya sayur pecel tempe tahu, anda makan sate kambing pasangannya timun, salat labu kuning, silahkan pilih salah satunya ini paling perfect, bahwa ini perlu diperhatikan maka bukan kebiasaan nabi, setelah sholat isya, ngopi, memang gak ada kopi ya kemudian bukan kebiasaan nabi, olahraga setelah isya, bukan kebiasaan nabi setelah isya, begadah, bukan kebiasaan nabi setelah isya, kuliner, ingat kita gak bilang sunnah, gak ada sebabada sunnah, tapi perlu kita ada buri, sah-sah saja mau ngopi, mau makan malam, sah jangan jadikan rutinitas kalau malam, lebih mending anda lapar cukup minum air putih, maka di jam ini, jangan banyak kuliner jantung kita di jam ini sudah istirahat liver pencernaan juga istirahat terima kasih